Saya dipahami ya, ini jadi jadi 5.2 Jadi nanti tidak ada apa namanya, intercompany lagi dari penjualan tanah ini, jadi nanti yang bersihin tinggal dari itu, tinggal dari apa namanya amortisasi patent, kan tadi ada patent 5.000 E25.000, oke, saya dipahami ya Oke, terus si induk, eh si anak nanti jadi 43 43.000 Ya, karena dari gain ini kan, ada gain on sale of land-nya kan 3.000 belum dilasukkan di sini Oke, berarti ada 100 ditambah 3.000, dikurang 60.000 jadi 43 Oke, terus kita membuat seperti kemarin, alokasi yang S ya 0,8 S diberikan ke P dan untuk NCI berapa? 0,2 S Ya, nah terus berikutnya yang punya P 0,2 dikasih S yang 0,8 menjadi apa? CI Oke, maka pendapatannya P nanti itu akan menjadi P yang besar ya itu akan menjadi kita pakai rumus dasarnya dulu ya, ini pertama adalah 52 ditambah 0,8 S ya, jadikan awalnya begini 42 ditambah 0,8 S nah nah ini kan begini resipnya ini ya nah tetapi S nya ya S nya nanti ini akan dikurangi lagi dengan amortisasi patent berapa? 5 itu ya, jadi hitungnya disini aja teman-teman jangan ditaruh disini ya nanti takutnya pusing nah di bawah aja jadi ini tetap seperti ini nah kita bersihinnya di bawah jadi rumus dasar yang jadi 50 ditambah 0,8 S ya, tetapi jangan lupa S nya dikurangi dengan amortisasi patent ya, jadi gak ditaruh disini oke, bisa dipahami? seandainya begini ini beneran terjadi di tahun ini gimana Pak? ini kan asumsinya kan dia unrealized dan unrealized di tahun yang sama seandainya misalnya dia tahun lalu baru realize tahun ini maka disini nanti kita akan tambahin dengan jurnal yang realize ya, realize-nya berapa? 2 ribu kenapa di luar di luar 0,8 karena dia down stream seandainya upstream 5 ribu nanti ditambah disini ditambah 2 ribu seperti ini bisa dipahami gak? bisa Pak ini ini ya asumsi kita kemarin kan ditaruh di luar sini ya nah itu karena kita menganggapnya tahun ini kita realize yang down stream tetapi kan ternyata setelah saya baca-baca soal lagi mungkin maunya di tahun ini ya realize dan realize di tahun yang sama itu anggapan saya ya jadi gak jadi dimasukkan ya karena realize dan realize di tahun yang sama jadi tidak perlu ditambahkan agar dikurangkan oke maka ini nanti kita jabarkan akan menjadi 0,8 x dikurang 4 ribu dikurang 5 ribu jadi di P sama dengan 4,8 ribu ditambah 0,8 S oke ini jadi 4,8 ya sebenarnya kalau ditaruh disini 5 ribunya itu bisa sama aja bisa sama aja tapi pusing menurut saya mending disini aja dibersininya ya dan kalau ditaruh disini kita jadi rancun nanti seandainya ada transaksi down stream ya kalau up stream sama aja hasilnya bagaimana kalau ada transaksi down stream jadi sebaiknya dibersihinnya disini aja oke halo halo nah terus kemudian ya ada yang lainnya tadi belum belum ya oke nah terus kemudian kan P ketemu ya P rumus akhirnya sama dengan 48 ditambah 0,8 S asal usulnya sudah jelas ya nanti value ini saya kasih nah terus berikutnya S lempang jadi 43 ditambah 0,2 P ya jadi rumus kita substitusi ya P nya dimasukin ini S nya disubtisi disini ya menjadi ini menjadi P tambah 8 tambah 34 400 tambah 0,16 0,86 P sama dengan 824 400 oke maka P sama dengan ketemunya nanti 98 0,95 terus yang rumus S ini kita masukkan B nya sekian ketemunya 6,2 6,1 9 aduh masih ngikutin makasih Pak makasih Pak makasih Pak makasih Pak oke nah income from S ya income from S itu akan menjadi 0,8 S dikurang 0,2 P dikurangi dengan amortisasi paham ya income from S nya kan amortisasi nya dimasukkan disini ya jadi kita kurangi dulu dengan amortisasi oke nanti akan ketemu 26,4 dimasukkan ya 0,8 S yang ini S nya dikurangi 0,2 P ini ya terus dikurangi amortisasi nah dalam menghitung income from S itu jurnal di metode equity kan jadi amortisasi nya jangan lupa itu nanti berapa persen 80 persen ini rumusnya ya jadi 0,8 S 0,2 dikurangi 0,2 P ya terus jangan lupa amortisasi nya nanti digalikan berapa 0,8 ya karena untuk income from S kan dia amortisasi nya cuma jatahnya punya parent aja kan oke nah atau kita bisa menghitung income from S itu dari cara yang kedua itu bisa dari CI dikurangi seperti income CI tadi rumusnya apa CI 0,8 0,8 P ya kan jadi cukup nanti 0,8 P dikurangi berapa 52.000 ini coba kita masukkan disini 0,8 P ini kan P kan dikurangi 52.000 ketemunya sama 2 ada 4 7,6 lebih gampang yang mana yang kedua yang kedua kan gak mikir gak mikir amortisasi ya jatuhnya sih sama aja oke nah berikutnya NGE expense NGE expense disini itu akan menjadi ini ya 0,2 S oke 0,2 S tapi jangan lupa dikurangi dengan amortisasi ya akan menjadi 0,2 S ini kan 0,2 dikurangi amortisasi jatahnya NGE berapa 20% atau 1.000 saja oke akan ketemu 11, 5, 4, 2 nah kemarin yang belum saya bisa jelaskan ya ternyata di slide-nya Pak Bims itu ada yang terlewat ya jadi di metode equity ketika kita menggunakan pendekatan konvensional ya dia itu ketika si si anak membeli sahamnya induk ya otomatis si induk itu akan membuat jurnal di metode equity ya seolah-olah perusahaan melakukan constructive retirement jadi dia seolah-olah menghapuskan sebagian sahamnya jadi bersamaan dengan induk si anak beli induk si anak itu akan menjurnal seperti ini investment in FD kredit sebesar nilai pembelian si anak paham ya eh bukan sebesar pembelian si anak sebesar apa namanya pengedaran itu ya bener sebesar pembelian si anak ya terus nanti akan dikredit di debitnya pada return earning dan capital stock paham ya jadi dari jurnal ini bisa kita lihat bahwa ketika anak membeli kita itu mengurangi satu apa investment in INS dan menurut ini ini jurnal di metode equity nya teman-teman ya maaf kemarin saya lupa menjelaskan basisnya kemarin pakai slide-nya Pak ternyata ada yang terlewat oke nah maka kemarin kan jadi saldonya kan kebanyakan-banyakan nah ini sudah terjawab disini ya sudah terjawab ya maka nanti saldo investment INS itu akan menjadi saldo awalnya 180 income from S tadi sudah kita hitung berapa 26476 dikurangi dividend 16 ya terus dikurangi dengan dividend P ke S karena ketika kita melayar dividend ke S kita akan menjelaskan berapa cash ke investment in eh cash dividend pada investment in S kebalik ya apa investment in S pada dividend nah seperti itu jadi kan ditambah investment in S 4.000 kan tambahkan 4.000 nah dikurangi dengan jurnal yang ini tadi jadi ketika si anak membeli saham kita si anak membeli saham kita ya si induk itu akan menjelaskan seperti ini ya investment in S di kredit 100 sebesar milik pembelian pada common stock dan return earning ya common stocknya kenapa 16.000 itu berasal dari pembelian si anak ya si anak itu kan beli induk berapa persen 20% kan nah ekuitasnya induk pada saat itu ada berapa awalnya mana-mana common stocknya awal nih common stocknya awal 80.000 kan 20%nya berapa 16.000 16.000 ya jadi kita akan menjurnal ini investment ini di metode equity ya ini kemarin sudah saya buat investment in S berarti selisihnya akan mengurangi apa return earning nah ini jurnal saat menerima dividend income eh sorry ini jurnal saat dia membayar dividend itu kan bayar dividend ya jurnalnya dividend pada cash 20.000 nah tetapi ada sebagian yang masuk ke anak dia akan menjurnal ini ya investment in S pada dividend 4.000 pas menerima dividend jurnalnya cash 16.000 pada investment in S nah pada saat dia menghitung pendapatan ini ya ini ketemu 26.000 4.000 7.000 dia akan menjurnal investment in S pada income from S nah oke jadi ini jurnal yang menambah ada sekian menambah dan mengurang investment in S maka selalu investment in S nanti di akhir periode akan menjadi berapa 94.476 ya gak usah nanti ini saya kasih lalangnya ada ini jurnal metode equity ini belum saya potakin jurnal metode equity pak izin bertanya pak kalau misalkan premium stock aduh aduh putus putus kalau halo kalau misalkan induk punya akun premium berarti itu premiumnya dikurangi 20% dulu apa gimana ya pak yang pas di jurnal S beli investmentnya P oh kita gak usah terlalu detail kayak begitu gak insya Allah gak akan sel panjang gitu tapi misalnya ada ya berarti profesional RE nya dikurang premiumnya juga dikurangi sebesar itu saldonya 20% asumsinya rata ya persis-persis seperti di lupa retirement itu loh di tingkat dua kan sudah diajari retirement saham kan nah baru sisanya nanti ke return earning itu kalau dia punya itu ya share premiumnya ya jadi seolah-olah kita melakukan itu bukan ya seolah-olah melakukan retirement ya jadi di jurnal metode equity nya juga ada retirement nya itu yang maaf banget saya kemarin salah menjelaskan lupa belum dijelaskan oke jadi nanti saldo endingnya menjadi sekian ya 94 itu nanti kita masukkan ke investment in S nya 94 investment in pay itu asumsinya pakai cost jadi jumlahnya tetap sama ya berapa kemarin nilai pembelian si anak 100 ribu ya 100 ribu oke lalu saldonya sudah isi ketemu semua ya income from ketemu ya terus NGE expense ketemu saldo akhir investment in S nya ketemu ini rumus ini nanti ini kalian juga harus apalin ya eh tapi gak panggil apalin kan nanti open book ya ya sambil ya tapi ilmunya juga harus ada dong kalau tiba-tiba membaca ini doang pas ujian ya pasti oke maka nanti kita akan buat jurnal eliminasi ya sama seperti kemarin ya untuk eliminasi nya sama saya cuman kemarin lupa menjelaskan ini angka ini itu asalnya dari mana oke berarti income from S sebesar saldo income from dividend income nya si anak 4 ribu dividend S nya 16 sama investment in S nya ya maka akan menjadi berkurang 14 476 terus ini jurnal yang menutup saldo investment in P ya investment in S ditambah 100 investment in P dikurang berapa 100 oke maka saldo investment in S menjadi berapa 96 ya terus dikurang 14 terus ditambah 100 ya saldo nya itu akan menjadi pas 180 nih ya kan ini dikurang ini tambahin 180 maka di jurnal yang ini menghapus investment sama equity nya anak itu kita akan menjurnal comment stock nya 50 R nya 150 patent nya 25 yang munculnya 25 kan baru beli tahun ini kan 25 ya terus investment in S nya 180 NGI nya tinggal berarti 45 oke terus amortisial patent expense pada patent terus NGI expense seperti biasa ini dari hitungan kita tadi ya 11 berapa 11 5 2 4 4000 dan 7 7000 di AGI oke ya ini mohon maaf ini belum nyambung saya nanti jangan lupa ini diminta ya kalau saya belum kasih ya baik Pak ini jurnal eliminasi saya ditanyakan dari penjelasan ini ini ya maaf sekali saya lupa menjelaskan kemarin ini metode equity nya ini ini jurnal metode equity nya sudah ada lengkap semua kalian bisa nyontoh dari sini untuk semua kasus ya nanti ya ini kalau dia membeli positif reklamennya ya terus berikutnya ini kalau membayar dividen dan bayar dividen ke anak terus ini jurnal menerima dividen sama ini melakukan income from S dimana angkanya ya itu dari sini dari hasil hitungan kita aduh iya Pak minggu depan minggu terakhir ya ya abis itu libur ya dua minggu lah bukannya cuman tiga minggu kita kuliah liburnya kan lebaran pas lebaran doang ya 10 Mei malah ya Pak liburnya Pak ini berarti puasa kita penuh kuliah empat minggu ya barok Allah barok Allah iya aduh kirain bisa santai kerja yang lain gimana ini ngajak terus eh bener ya saya kok gak belum punya katik ya bener ya saya lihat sambil kalian istidahat ya eh kalau begini ketutup gak tadi saya lihat saja enggak kan enggak 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 Di sini kita akan melakukan konsolidasi seandainya kita memiliki anak perusahaan di luar negeri, di mana mata uangnya itu tidak sama dengan laporan Induk. Jadi dalam proses konsolidasi, kita harus melakukan proses untuk membuat mata uangnya itu menjadi sama seperti mata uang Induk. Paham ya? Jadi kenapa kok kemarin diajarin mata uang asing? Karena buat membawa kita ke sini, mata uang asing. Nah, dalam melakukan penyatuan mata uang tadi, jadi kan ceritanya ada Induk dan Amat. Ini contoh misalnya, eh ngapain saya keluar? Kan ada di sini. Ini kelihatan enggak bukunya Pak Bin ini? Kelihat, Pak. Nah, ini dalam membuat laporan keuangan ini, kan kita akan menjajarkan, menjajarkan apa ya, menyandingkan laporan Induk dan anak, yang kemudian akan kita konsolidasi. Yang jadi masalah adalah, bagaimana jika mata uang anak ini, ini kan sudah disesuaikan. Ternyata mata uangnya lain. Misalnya ini mata uangnya PON awalnya itu kan. Di sini mata uangnya awalnya apa ini? Mana, mana. Nah, di sini mata uangnya awalnya PON nih, misalnya. Ya, ini PON ketika ditaruh di sini, ditaruh di lembar kertas kerja konsolidasi di sini, ini sejumlah PON tadi. Kira-kira bisa enggak dijumlahkan? Kan jadi enggak bisa, karena beda satuannya. Paham ya? Untuk itu kita kena mengubah mata uangnya anak ini, ya, menjadi mata uang yang sama seperti mata uang si Induk. Oke? Nah, dalam melakukan proses penyatuan mata uang tadi, di situ tuh ada dua kemungkinan, teman-teman. Ada dua kemungkinan. Kemungkinannya, itu namanya itu translasi. Ya, jadi yang kita lakukan namanya translasi. Atau yang kita lakukan namanya itu disebut remeasurement. Translasi atau pengukuran ulang, atau remeasurement. Mana yang kita lakukan translasi, mana yang kita lakukan pengukuran ulang, yang dilakukan translasi itu adalah apabila sebuah anak itu mata uang fungsional dan mata uang penyajiannya itu sudah sama. Paham ya? Jadi si anak itu mata uang fungsionalnya, dia itu sudah sama seperti mata uang penyajiannya. Jadi, yang kita lakukan, dia itu mencapai buku punya dalam mata uang fungsional, tetapi dia menyajikan laporan penyajiannya dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya. Oke, sebentar. Kok jadi beda seperti pemahaman saya? Oke. Nah, ini. Dia itu sudah mencatat bukunya pakai mata uang fungsional ya, teman-teman ya. Aduh. Jadi laporan keuangannya, dia sudah sesuai dengan mata uang fungsionalnya. Jadi, laporan keuangan yang dia buat, itu sudah sesuai dengan mata uang fungsionalnya. Aduh. Jadi, kita sudah ada hasil laporan keuangannya si anak, ya, di mana dia dilaporkan dengan mata uang fungsionalnya. Oke. Nah, tetapi, ketika dia mau menyajikan satu laporan keuangan dengan induk, ternyata mata uang induknya itu tidak sama seperti mata uang si anak. Bisa dipahami enggak? Jadi, biar mata uang fungsionalnya itu sama. Tentu ya? Tetapi, hasil akhirnya itu sudah seperti mata uang fungsionalnya anak. Jadi, laporan keuangannya si anak, itu memang dia sesuai dengan mata uang fungsionalnya. Oke ya. Jadi, dia tinggal dari mata fungsional anak, yang sama dengan mata uang pelaporan si anak, itu nanti diubah, tinggal ditranslasi, menjadi mata uangnya si induk. Jadi, nanti kita tinggal menjabarkan laporannya. Halo? Ini agak bingung. Ya, udah lah. Intinya, ketika mata uang fungsionalnya itu sama, ya, maka nanti dia akan ditranslasikan. Nah, kita dengan yang kedua, di mana anaknya tadi itu dia mencatat uang, mencatat transasinya, enggak pakai mata uang fungsionalnya. Paham ya? Jadi, kalau bedanya dengan yang di atas, si anak tadi dia mencatat transaksinya, dia sudah pakai mata uang fungsional. Terus, dia membuat laporan keuang sesuai dengan mata uang fungsional. Jadi, nanti ketika melaporkan ke induk, ya, jadi induknya itu tinggal merubah laporan keuangannya. Paham ya? Jadi, yang nanti kita ubah mata uangnya, yang kita ubah menjadi mata uang induk, itu tinggal kita ubah apa? laporan keuangan akhirnya saja. Jadi, kita tidak melakukan pengukuran ulang. Jadi, paham ya? Jadi, intinya, oh, dia punya laporan keuangan seperti ini. Yaudah, kita ubah saja. Paham ya? Karena mata fungsionalnya si anak, itu sudah sama dengan mata fungsionalnya, eh, sudah sama dengan mata uang laporan keuangan. Jadi, sudah setara si anaknya. Paham ya? Ini akan menjadi kasus yang paling banyak terjadi. Karena jarang orang yang ambil mata uang fungsional sama mata uang pelaporan itu beda. Paham ya? Nah, untuk kasus yang kedua, di sini, dia anaknya itu, dia mencatat nilai bukunya itu selain mata uang fungsional. Ya kan? Nah, tetapi dia menyajikan laporan keuangannya sudah sesuai mata uang fungsional. Ini untuk yang nyatetnya, dia pakai mata uang lain. Oke? Atau, untuk perusahaan, dia itu pakai mata uang lokal di laporan keuangannya, tetapi mata uang fungsional sama dengan induk perusahaan. Ya, untuk yang kasus kedua ini, kita akan perlu melakukan remorse measurement. Jadi, intinya kalau yang di sini, itu mata uang pelaporan si anak dan mata uang fungsionalnya itu berbeda. Paham ya? Kalau yang di atas, mata uang fungsional dan mata uang pelaporan itu sama. Jadi, nanti kita cukup ubah laporan keuangannya. Nah, kalau yang di belakang itu lebih rumit. Teorinya, partiknya sih lebih gampang. Jadi, perusahaannya perlu melakukan pengukuran ulang atas transaksinya. Yang di atas enggak. Cukup merubah laporan keuangannya. Lojiknya seperti itu. Oke, bisa di belakang. Ada dua pendekatan ya. Ada yang namanya translasi. Ada yang berdekatan namanya apa? Remorse measurement. Kondisinya seperti itu. Nah, translasi itu biasa juga dikenal dengan closing rate method atau current rate method. Sementara yang remorse measurement disebut sebagai temporal method. Intinya yang temporal ini, pengukuran si anaknya disediakan lagi. Untuk yang translasi, enggak. Ya, karena sudah in line antara mata uang fungsional dan juga mata uang pelaporan. Sementara di sini, mata uang pelaporan dan mata uang fungsionalnya, si anaknya berbeda. Jadi, perlu diukur ulang nih, setiap transaksinya. Halo? Langsung puyeng. Izin tanya, Pak. Bentar, ini contoh dulu ya. Abis ini nanya. Mudah-mudahan sebelum kamu nanya, dengan contoh ini sudah jelas. Misalnya di kasus pertama, ada perusahaan, dia ini ya, ini ada perusahaan Amerika nih. Ini kita, anggaplah kita sekarang berdiri di Amerika ya. Punya anak perusahaan yang pertama ini, dia mata uang fungsionalnya PON. Paham ya? Terus dia menyaksikan dengan mata uang PON juga. Jadi, mata uang fungsional dan mata uang pelaporannya sana. Oke? Maka, karena seperti itu, nanti dia akan di akhir period ketika kita mau menyamakan mata uang pelaporan keuangannya tadi, itu pakai current rate method. Bisa dipanggil? Nah, kasus yang kedua. Ini dia, mata uang fungsional si anak itu pakai dolar. Tetapi dia melaporkan pakai PON. Jadi, nggak sama nih, antara mata uang pelaporan dan mata uang fungsional. Napa nanti kita dalam melakukan penjabaran mata uang tadi, itu menggunakan apa? Temporal method. Atau pakai yang, apa? Re-measurement. Oke? Nah, sementara ini, anak buahnya itu di Inggris, tapi dia mata uang fungsionalnya euro, terus dia mata uang pelaporannya, pelaporannya pakai British Bonds, maka dia pakai dua-duanya, temporal dan current rate. Oke? Pusing ya? Enggak, enggak serumit itu. Serius, enggak serumit itu. Ini chapternya menjadi chapter sangat gampang. Dutupan aja ya, ke proses ya. Bisa nakstan itu kalau ngomong teori, memang agak malis. Kita ngomong teori aja. Nah, jadi intinya nanti, kita akan dihadapkan dengan trial balance si anak seperti ini. Jadi trial balance-nya ini jangan dijadukan dulu ke kertas kerja konsolidasi. Kan nanti ada trial balance anak. Paham ya? Ada aset, yang unsurnya trial balance-nya ya, ada aset, terus kemudian ada apa? Ada, ada apa? Ada liabilitas, terus kemudian ada, ini income, ini expense. Paham ya? usur laporan-aporan sudah lima kan? Ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas, ada intang, ada expense. Nah, masing-masing, masing-masing ini, itu nanti akan dikalikan dengan angka yang berbeda, dengan rate yang berbeda. Nah, rate-nya nanti, ya, aturannya seperti ini rate-nya. Oke, ini untuk yang current rate method ya. Untuk yang current rate method, nanti, untuk current rate method nanti, angka-angka yang dineraca, itu pelaporan apa? Pengalinya adalah, kalau untuk serga betal salah beraguisen return earning, ya, return earning yang sebelum kita akusisi, itu nanti kita kalikan pakai historical rate. Ya, jadi pakai angka, pada saat kita membeli si anak. Jadi, pas kita membeli anak dulu, rate-nya berapa? Nah, itu pakai historical rate. Jadi, nanti ini, bisa kalian bayangkan ya, ketika kalian mengalikan ini nanti, angkanya bakal beda-beda. Ada yang pakai historical rate, ada yang pakai current rate, dan sebagainya. Ya, kalian harus apalin tuh. Tapi gampang kok, kan laporan keuangan cuma ada lima kan, unsurnya kan. Cuma aset, liabilitas, ekuitas, laba rugi, apa namanya, income sama revenue, eh, income sama expense. Ya udah, cuma ngapalin itu doang. Pahal ya? Untuk berakuisisnya, dia pakai historical rate. Nah, untuk yang return earning setelah pengakuisisian, dia tidak bisa dikalikan. Intinya, dia pakai akumulasi. Pahal ya? Ini untuk ekuitas. Yang paling rumit pakai ekuitas. Ya, dia harus pakai historical. Nah, sementara, untuk, apa namanya, non-monetary asset untuk cash receivable sama payable, ya, itu dia pakai current rate. Jadi, dia dikalikan, eh, sorry, sorry. Ini untuk, eh, saya salah baca. Ini untuk yang, apa namanya, current rate method, ini untuk yang general method, ya, teman-teman, ya. Oke. Ya, untuk masih sama ini. Untuk, semua aset, ya, di, apa namanya, di translasi, ini istilahnya translasi, yang ini, Current rate method, atau istilahnya namanya translasi. Ini kecil banget. Kalau yang ini namanya, remesurement. Nah, untuk transasi nanti lebih simple. Oke. Lebih gampang, ya, diapalinya. Oke. Kalau ini, ekuitas, yang beraguisis ya, untuk transasi, ya, sementara, untuk return ending setelah akusisi, berarti nanti pakai hitungan. Oke. Dia akumulasi. Sementara, untuk seluruh asetnya, tahu nggak, untuk seluruh asetnya, terus kemudian, apa namanya, ya, intinya seluruh asetnya, ya, dia itu pakai current rate, atau closing rate. Itu rate kapan? Rate pada saat tanggal meraca. jadi, Pak Ani. Halo? Guys? Iya, Pak. Oke. Begitu juga dengan, liabilitasnya, dia juga pakai current, current rate. Oke. Terus kemudian, untuk akun, apa namanya, sales purchase, itu dia pakai actual rate. Ya, pakai rate pada saat transaksi. Tapi rumit. Kalau pakai rate pada saat transaksi, bayangkan, setahun itu ada berapa transaksi. Masing-masing harus pakai rate transaksinya itu, kan susah. Maka, untuk simplifikasi, untuk sales, sama, apa namanya, cost of sales ini, dia sama. Dia pakai rata-rata, rate sepanjang tahun. Jadi untuk beban, dan pendapatan, itu pakai rate rata-rata sepanjang tahun. Oke. Sementara untuk depresiasi, itu juga sama, karena depresiasi itu ditransaksi juga beban. Pahal ya? Yaitu depresiasinya kan, berarti kita berikan pakai si anak dulu, kan. Si anak depresiasinya itu berapa pol, misalnya. Nah, baru kita ubah menjadi dollar, menggunakan apa? Rata-rata rate sepanjang tahun. Menjadi kursus rata-rata. Oke. Sementara untuk pembayaran dividen, itu pakai aktual rate pada saat tanggal pembayaran dividen. Nah, yang palingnya kan gampang, kan. Untuk seluruh aset sama liabilitas, tadi pakai apa? Current rate pada saat tanggal meraca. Untuk pendapatan dan depan, pakai apa? Rate rata, rata, ya kan. Cuman itu berapa, kan. Untuk dividen, dia pakai rate pada tanggal pembayaran dividen. Dan juga untuk tas beli ekuitas, dia adalah rate pada saat tanggal pembayaran aguitas. Bisa dipahami enggak? Lalu? Bisa, Pak. Insya Allah. Oke. Nah, itu untuk yang translasi, pengalihnya begitu. Sedangkan untuk yang remeser, menurut ini lebih ribet. Karena dia ngukur ulang. Ya. Untuk, apa namanya, return earning sebelum akusi, dia pakai, dikalikannya nanti ya, pakai historical rate. Oke. Untuk post-aclusion sana. Nah, untuk aset yang sifatnya moneter, dia pakai current rate. Sementara, untuk aset yang bersifatnya moneter, dia pakai historical rate. Untuk remeserment. Tidak pakai current. Tidak pakai current semua. Gampang, kan. Kalau ini dia ngukur ulang, makanya lebih ribet. Nah, sementara, untuk aset yang dinilai dengan fair value, dia akan dinilai dengan rate pada saat revaluasi. Atau pada saat fair value-nya ditentukan. Jadi, misalnya kita melakukan revaluasi aset, tentukan. Nah, pada saat revaluasi aset tadi, itulah rate-nya yang dipakai. Usah ya. Tidak usah diapalin. Tidak saja di sini. Nanti tabelnya. Oke. Nah, terus kemudian, nanti ketika kita mengalihkan ini, kalian bayangkan ini. Ini kan ada banyak unsurnya nih. Ada aset, liabilitas, return earning, ekuitas, dan sebagainya. Pengalihnya beda. Pengalihnya beda. Ada yang dikalikan current rate. Ini kan. Nah, ini kita apa? Ini transaksi ya, teman-teman ya. Langsung saja prakteknya ya. Jadi, untuk seluruh aset, dia pakai apa tadi? Current rate. Makanya current rate-nya dia 1,4. Sedangkan untuk pendapatan, dan beban, dia pakai apa? Rate rata. Rata. Ini ada cost of sales, wages, order expense. Nah, untuk dividend, dia pakai apa? Historical rate. Oke. Ini aset masih current rate. Untuk utang juga pakai current rate. Sekian. Nah, untuk equitas, dia pakai apa? Historical rate. Pada saat dulu transaksi. Oke. Terus sales sama expense, dia pakai apa? Rate rata. Rata. Kan cuma tiga kan tadi yang diapalkan kan untuk transaksi kan? Lalu, bisa dikurangi teman-teman? Nah, kalian bayangkan, di sini, sudah balance. Kita, apa, trial balance-nya di, tahun ini sudah balance. Tetapi di sini, kita kalikan, dengan angka yang beda-beda. Kira-kira kalau di durahkan, jadi balance gak nanti di sini? Di durarnya. Pasti gak balance. Paham ya? Karena pengalinya beda. Oke. Ini kalau kita total kan, ini nanti gak balance. Akan ada selisih. Di sini nanti akan ketemu selisihnya sebesar 28600. Jadi, biar balance di sebelah sini, debit itu ditambahkan 28600. Oke. Nah, selisihnya ini nanti, itulah yang kita akui sebagai akumulatif agar komprehensif bintang. Nah, foreign currency translation adjustment. Masih inget gak dulu pas belajaran tingkat 2? Pas belajar OCI. Ya kan? Salah satu OCI itu adalah selisih dari translasi. Bukan bisa dipakai? Jadi, karena pengalinya tadi beda, kan ada, angka yang dipakai kan ada current rate, ya kan? Terus ada average rate, sama apa, historical rate. untuk aset dan liabilitas, dia pakai apa? Current rate. Untuk revenue dan expense, dia pakai apa? Average rate, rate terlata-lata. Sedangkan untuk dividend, dan juga ekuitas, dia pakai apa? Historical rate. Gampang ya ngapalinya ya. Oke, ini pengalinya. Jadi ada selisih nanti, 28600. Seperti ini. Nah, selisihnya, kalau ditranslasi, itu akan dimasukkan ke mana? OCI. Sementara kalau selisih dari re-measurement, itu masuk ke mana? Laporan, laba, bugging jadi income, atau expense biasa. Oke. Bisa dipakai? Nah, berikutnya untuk sales, dia itu pakai rate rata-rata. Sementara untuk cost of sales, dia pakai historical rate dari pembelian, pembeliannya ya. untuk depresi, dia pakai rate rata-rata juga. Ya, sementara untuk dibelian, dia sama pakai actual rate. Nah, ini, ini nggak mungkin kalian ngapalin sekarang, sebabnya memang jenius ya, bisa ngapalin. tapi kalau tidak, paling tidak ini membuat gambaran ke kalian, bahwa untuk metode translasi dan remeasurement, ya, itu rate yang dipakai berbeda. Alasannya itu tadi, karena mata fungsional anak untuk transaksi itu sana, dan dengan mata uang pelaporannya. Sementara untuk remeasurement, karena adanya perbedaan antara mata uang fungsional dan mata uang pelaporan, maka perlu diukur ulang. Makanya angkanya jadi lebih rumit, lebih rigid di sini. Jadi, ya, nah, selisihnya nanti, angkanya, kalau ini lari ke OG, ini lari ke mana? Ke laba rugi, biasa. Oke, dari awalnya mudah-mudahan ya. Lalu, jadi intinya, sebelum kita menyatukan ke dalam sebuah worksheet ini, ya, ini kan jadi worksheet seperti ini kan nanti, jadi worksheet seperti ini. Anak sudah jadi dolar. Nah, sebelumnya kita lakukan transaksi dulu, tau ya, atau remeasurement. Ya, baru setelah lakukan itu, baru kita jumlahkan di sini, baru siap kita lakukan apa? Konsolidasi. Ya, jadi sebelum dikonsolidasi, prosesnya dilakukan apa? Penjabaran, ya, translasi atau apa? Remeasurement. Oke, bisa diperlukan ini? Halo? Oke. Masih proses, Pak. Butuh? Berbeda nggak? Oke, contohnya di perusahaan ini ya, langsung kita contoh di perusahaan ini, ya. Jadi, part ini punya saldo seperti ini, bentar. Ya, jadi ceritanya dulu si, si part, ya, dia itu membeli part corporation paid ini to offer the British firm, star company. Nah, dia membeli star. Seharga berapa? 5,2. 5,2. 5,2. Oke. Nah, terus perusahaannya tadi, itu dibelinya itu sesuai dengan fair value-nya, jadi tidak muncul patent. Eh, kesulitan. langsung yang ada patent aja ya, biar saya enggak menjelaskan berkali-kali ya. Langsung yang ada patentnya. Nah, contoh ini aja, yang ada patentnya. Ini si part, ya, dia membayar 5,25 untuk memperoleh investasi pada star. Oke. Nah, ternyata, fair value-nya si star itu, itu adalah berapa? 3, berapa? 3, 3, 7, 5. Jadi, dia beli 100 persen ya, teman-teman ya. Dia fair value-nya 3,75, sementara dia membeli berapa? 5, 2, 5. Maka ada ekses berapa? 150. Nah, eksesnya nanti, itu akan dialokasikan menjadi patent. Oke. Nah, patentnya nanti, karena dia, ya, aduh, 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 guys. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi nanti fair value-nya ini, kita kan beli anaknya kan di Inggris, paham ya? Fair value-nya nanti ini harus kita ubah dulu ke mata uang apa? Dolar. Paham ya? Jadi, nanti akan ketemu total ekses berapa? 105, 150 dolar. Paham ya? Jadi fair value-nya jangan lupa, harus sama seperti mata uangnya si Induk pas hitung awal. Hati-hati ya. Jadi, ketika misalnya dikasih itu fair value-nya itu dalam mata uangnya si Pong, misalnya, ini fair value-nya 200, 250, misalnya. Itu diubah dulu menjadi mata uang yang sama seperti Induk. Oke? Ini menjadi sekian. maka nanti akan ketemu ekses dalam mata uangnya si Induk atau dolar. Ketemu 150 dolar. Terus nanti dia kemudian diamortisasi sekian. oh ya, sorry, sorry. Nah, ini kan tadi kita ketemu eksesnya. Amortisasi berapa tahun sih ini? Saya cari-cari dari tadi. 10 tahun ya? 10 tahun ya? Oke. Ini kan tadi, gara-gara kita itu tadi, membuat hitungan fair value-nya dalam mata kuliah, eh mata kuliah, mata uang dolar. Dosen banget mata kuliah. Mata uang dolar. Tahu ya? Ini patent ini punya siapa? Punya anak kan? Anak ada di mana? Di Inggris. Ini kita konversi dulu nih ke ke pon. Anak banget abis didolarkan, diponkan. Bulut emang. Ya, tolong jangan sabar. Ya, jadi setelah ketemu, apa namanya? Setelah ketemu ekses patent tadi dalam dolar, itu harus kita konversi menjadi pon. Kursnya berapa? Waktu itu kursnya 1 pon adalah 1,5 dolar. Maka kalau kita konversi, berarti dibagi 1,5 ya ini ya. Itu akan menjadi berapa? 100 pon. Berarti nanti di pembukuan anak, seolah-olah dia harus mencatat apa? Adanya patent sebesar 100 ribu pon. Oke. Amortisasinya berapa per tahun? Berarti tinggal dibagi 10 tahun. Paham ya? Paham ya? Iya, Pak. Oke. Bagaimana bila ada income? Ini jurnalnya terpisah-pisah. Waktu beli, dia akan menjurnal. Pas beli mana jurnalnya? Jurnalnya terpisah-pisah, Pak. Nanti saya satukan deh, kalau saya rajin. Oh, enggak ada. Jurnalnya ya, berarti belinya apa jurnalnya? Tes pada apa? Halo, halo. Jurnalnya apa? Investment in S pada tes. Jadi jurnal di metode equity, yang perlu kalian tahu, tadi itu tadi ya, pertama ya. Jurnal di metode equity, berarti apa? Investment in S pada tes. Nah, berikutnya jurnal di metode equity lagi, teman-teman. Karena ini penting untuk mengetahui saldo investment in S. Oke. Pada tanggal berapa? Pada tanggal sekian. Dia itu menerima dividen sebesar berapa? 30 ribu pound. Pada saat itu kursusnya sekian, maka akan ketemu, ya, maka akan ketemu, kalau didularkan adalah 42.600. Maka kita akan menjurnal tes 42.600 pada investment in S. 42.600. Ini pakai kursus pada saat bayar dividen, ya. Oke. Ini belum eliminasi, ya, teman-teman. Ini jurnal di metode equity-nya, ya. Jadi kita belum menjabarkan. Oke. Tes pada investment in S. Terus berikutnya nanti ada lagi. Nah, tadi kan kita melakukan itu. Punya patent, kan. Jadi tadi kan kita punya patent, ya, teman-teman, ya. Patentnya tadi besarnya berapa? 100 ribu pound. Lalu, bisa dibuat nih? 100 ribu pound. Masa manfaatnya berapa? 10 tahun. Maka setiap tahun, dia harus melakukan amortisasi berapa? 10 ribu. 10 ribu. 10 ribu. Di sini diketahui di soal, ya kan? Amortisasi expense itu kan expense, ya. Paham, ya? Jadi nanti dia harus dikalikan dengan kurs apa? Kurs rata-rata. Paham, ya? Pakai kurs rata-rata. Maka nanti ketika kita menjurnal amortisasi di sini, pas mengakui income, paham, ya? Sebagai penyesuaian income itu, loh. Aduh. Kita nanti akan menjurnal apa? Apa? Iya? Aduh-aduh, putus-putus ya? Putus-putus enggak? Kita akan mengurangi income from S, amortisasinya ya, sebesar 14.500. Ya, itu tadi sebesar apa tadi? 10 ribu dikalikan 14.500. Eh, 1,45. Bisa dibuat nih? Aduh-aduh. Iya, Pak. Oke, tetapi, ini ada hitungannya lagi di jurnal ini. Di akhir periode, patentnya, dia itu kan berarti kalau si anak tadi kan mengamortisasi berapa ton? Eh, berapa ton? 10 ton, kan? Jadi di akhir periode akan ada berapa? 90 ribu. 90 ribu pound. Oke. Jadi di akhir periode, kita sebagai induk itu harus mengakui, nanti saldunya patent itu ada 90 ribu. Bisa dibahami? Nah, 90 ribu itu ya, berarti harus kita kalikan dengan apa nanti? Parent rate. Jadi rate pada saat tanggal neraca. Nah, rate pada saat tanggal neraca di sini 140. 10 ribu. Jadi bangin? Halo? Nanti berarti di neraca, kita tuh harus menyajikan patent seolah-olah. Kita kan sebenarnya nggak menyajikan neraca ya. Karena kita kan ada di meter de equity ini, teman-teman. Jadi nanti tuh seolah-olah kita tuh harus punya patent, nanti saldunya adalah 90 ribu pound. Karena saldunya, eh, di mana kursnya adalah 1,4. Maka nanti, menurut catatan kita, kita tuh harus punya patent berapa? 126 ribu pound. Bisa dibahami? Ya kan patentnya tinggal 9 tahun. Berarti berapa pound? 90 ribu pound. Paham? Nah, berarti kita harus carikan kursa. Oh, kursa sekarang 1,4. Berarti nanti kursi akhir tahun, ya kita tuh harus punya saldo patent berapa? 90 ribu pound dikalikan kurs pada saat akhir tahun. Totalnya 126. Tapi apa iya? Dari jurnal yang sudah kita lakukan tadi, saldunya sudah tepat segitu. Belum tepat kan? Tadi aluannya, kita punya patent saldunya berapa? 150 dolar. 150 ribu dolar. Paham nggak? Nah, terus kemudian yang kita lakukan amortisasi patent ini di jurnal ini tadi, tadi kan setahun dia amortisasi berapa? Amortisasi berapa? 10 ribu pound. Paham nggak? 10 ribu pound. Terus dikalikan kurs rata-rata, ketemunya 14.500. Paham ya? Nah, ini 150 dikurangi 14.500, jumlahnya menjadi berapa? 1,35. Jadi saldo kita, sebelum kita adjustment, itu adalah 135.500. padahal tadi kita sudah sepakat bahwa saldo patent itu di mata uang pound. Harusnya ya 90 ribu pound. Paham ya? Sementara 90 ribu pound, kalau kita kalikan kursi pada saat tanggal meraca, itu adalah 126. Nah, berarti kita itu perlu menurunkan lagi saldo patent kita agar jumlahnya menjadi berapa? 126. Oke, maka nanti kita butuh tambahan penyusuan lagi berapa? 9.500. Maka di jurnal penyesuaian patent, di jurnal method di equity, itu akan menjadi income from us, di debit. Credit-nya ada yang namanya equity adjustment from translation berapa? 9.500. Sementara ini akan kita kurang 24. 24 itu dari mana? dari 1.350 menjadi endingnya jadi berapa? 126. Oke, bisa dipahami? Belum-belum udah buang. Ini jurnal yang setelah income from us itu loh. di metode equity. Paham ya? Kan ada yang amortisasi patent. Kalau amortisasi patent biasanya gimana? Cuma income from us kan? Income from us. Apa-apa? Investment in us gini kan? Nah, ini kalau sekarang, dia ditambah lagi dengan penyesuaian. Ada OG. Ada OG-nya. OG-nya berasal dari selisih patent itu tadi. Oke? Nah, investment in us itu akan kita kurangi sejumlah apa? Sejumlah saldo awal patent kita di awal tahun. Ya. Dengan apa? Agar saldo-nya itu menjadi apa? 90 poin tadi loh. 90 poin ini kalau kita kalikan kursa kan 1.4. Jadinya berapa? 126 ribu. Ya, jadi kita kurangi 24. Padahal expense-nya itu hanya 14.500 tapi kita harus mengurangi investment in us ya. Sebesar berapa? 24. Nah, maka selisihnya 9.500 itu akan kita kurangkan kemana ke OG. Halo? Bisa dibahami? Insya Allah, Pak. Oke. Ya, nanti kalian catat ya. Maksudnya jurang ini begini, jurang ini begini. Biar-biar tahu runtutannya. Journal income-nya, ya. Karena journal income kan biasanya lempeng nih. Ya. Journal income itu jurangnya biasanya kan apa? Ini kan, investment Invest Invest Ya kan? Pada apa? Income Com S Gini kan. Nah, kalau sekarang jurangnya nggak jadi seperti ini. Ya. Journalnya akan menjadi Mana? Ya. Kok nggak ketemu? Nggak, di belakang saya ini. Tadi kan begini. Kita dari translasi ini kan, kita kan tadi sudah melakukan translasi ya. Jadi teman-teman sebelum kita melakukan jurang income promise, kita tuh harus melakukan translasi dulu. Ya. Jadi ini asumsinya, si anak antara mata uang fungsional dan mata uang pelaporannya sudah sama ya. Jadi kita melakukan translasi. Kita melakukan translasi ya. Tadi kan ketemu selisih Oji berapa? 286 ratus. Paham ya? Halo? Nah, setelah kita disun di trial balance, nanti akan ketemu net income anak ketemu jadinya berapa? 1218 ratus. Ya. Jadi dari ini, dari ini, di trial balance ini, kita susun dulu laporan apa ruginya. Dia ada sales, ya kan, dikurangi expense-expansenya. nanti akan ketemu berapa? 1218 ratus. Nah, si ini perusahaan, dimiliki oleh induk berapa persen? 100 persen. Paham ya? Jadi semua ini akan menjadi laporannya si induk. Oke? Sudah dolar kan ini kan? Nah, berarti nanti kita tinggal jurnal. Income from S121800, tetapi yang nambah investment in S itu hanya 93200. Kenapa 93200? Karena ada selisih 28600 yang berasal dari selisih translasi yang OG ini. Paham ya? OG-nya berapa ini tadi? Selisihnya dari translasi? 28600 kan? Nah, ini kita tambahkan di jurnal investment. Oke? Jadi nanti kita akan menggunakan investment in S, 93200. Terus, OG-nya 28600. Sama apa? Income from S-nya berapa? 1218 ratus. Jadi hasil translasi, ini juga nanti akan mengurangi saldo investment in S. karena tadi di saldo-nya debat ya. Kalau saldo-nya ke-dadi, berarti nanti nambah. Oke, jurnal metode equity-nya dulu ya. Seperti ini ya. Jadi dua jurnal yang beda. Aduh, tangan saya nggak muncul. Dua jurnal yang beda. Jurnal amortisasi maten. Paham ya? Atau amortisasi apapun aksesnya. Sama jurnal apa? Pengakuan pendapatan dari investasi. Investment in S. Paham ya? Jadi ada translasinya juga. Oke? Bisa dibahami, teman-teman? Iya, Pak. Oke. Terus kita jumlahkan-jumlahkan, maka saldo investment-nya, nanti itu, yang pengaruh di kasus tadi itu ya. Ini nggak ada NCI loh ya. Ini nggak ada NCI. Cuman ada patent. Yang mau pengaruh nanti akan ada investment awalnya, 525, terus dikurangi dividend, sesuai berat-eratnya di Europadia. Nah, terus income from, paham ya? Income from, terus translasi, yang Oji tadi, paham ya? Yang besar, terus transasi yang, terus amortisasi patent, sama adjustment patent. Maka saldonya akan menjadi 551,600. Ini kalau saya kelompokkan, yang ini, yang ini adalah dividend, terus yang ini adalah dari apa? Dua ini ya. Dua ini dari income from, yang dua ini dari amortisasi patent. Ya, jadi tetap tiga. Tetap tiga ya. Dikurangi dividend, yang akan ditambahin income from, sama dikurang amortisasi patent. Tapi pengurang amortisasi patentnya ada banyak. Oke. Serius nggak? Nggak suruh metode kok. Yang kemarin lebih susah menurut saya. Nah, terus berikutnya, kita akan susun, saldonya kan ketemu nih, investment in S-nya akan ketemu sekian, 551,600. Income from S-nya nanti akan ketemu berapa? 107,300. Ya kan? Tadi sudah kita jurnalkan income from S-nya kan? 137,300, mana-mana. Ini, ya kan? 121,800 dikurangi dengan amortisasi patent. 14,500. Paham ya? Jadi berapa? Jadi 173, 107,300. Eh, sama dikurangi. Eh, sudah ya, amortisasi patent sudah ya tadi ya. Oke, ini dijabarkan seperti ini. Ini sudah kesel penjabaran. Translasinya kan gampang, kan tadi bisa ya, translasinya ya. Sudah kita translasikan, ketemu saldo-saldo akhirnya, baru kita membuat jurnal eliminasi seperti biasa. Jurnal eliminasinya sih lempeng-lempeng saja. Pertama kita harus income from S, sebesar saldo tadi ya. Terus kemudian dividend, selesai masuk ke investment in S. Terus kemudian, seperti biasa, kita apa namanya, amortisasi investment in S. kita tutup di, apa namanya, RE, capital stock sama, patent. Oke, berikutnya kita amortisasi, patent. Hitungannya kan tadi sudah ada ya. Eh, sorry. Kita, apa namanya, membersihkan, apa namanya, selisih translasi tadi. Paham ya? Jadi kan tadi masih ada selisih hasil translasi tadi. Itu nanti di sini akan kita tambahkan ke investment in S. Ini yang beda ya. Jadi nanti kita akan investment in S, kita tambah 3.800. Paten yang kita kurangi 9.500. 9.500 dari mana tadi? Yang selisih translasi tadi loh teman-teman. Adjustment dari patent tadi loh. Nah, itu nanti, kan di sini sudah kita jurnal sebenarnya. Tetapi, di jurnal eliminasi nanti juga kita masukkan lagi. Paten 90.500. Paham ya? Sama OG kita munculkan, ini kita hapus ya, dari, apa namanya, dari, kita hapus dari mana? Kita hapus dari sini. Sini kan ada foreign currency translation kan, mana-mana. Ini, kan 28.500 kan. Itu kita hapus, ya kan, kita kredit, nanti jadi totalnya tinggal ini aja, 38.100. Ya, itu menghapusnya dengan jurnal yang ketiga ini, investment in S. Lalu, baru jurnal yang keempat, pun dia sekalian amortisasi paten. Maaf, saya salah tadi. Ini jurnal amortisasi paten, teman-teman. Amortisasi paten tadi, loh, kok gak ada malam amortisasi patennya. mudah. Sama dia gak dibuat. Ini G-nya mana? Oh kurang Ini contohnya cuma C ya Di sini kan ada D juga D itu yang amortisasi patent Berarti nanti kita tambahkan dengan jurnal amortisasi patent Berarti nanti kita akan Menjurnal patent yang kita kredit Rp14.500 Terus kita akan mendebit apa Other expense Rp4.500 Oke Halo Jadi ini jurnal Eliminasinya saya tambahin lagi dengan Amortisasi patent ya Yang D Yang D Di jurnalnya apa Merti Session expense Ada apa Ada parten Rp14.500 Oke ini ya jurnal eliminasinya ya Income from Menghapus apa namanya Investment in S Terus Dia adjustment dari Oji-Oji tadi ya Ada dua yang kita adjust dari Oji Pertama yang dari patent tadi Sama satu yang dari transaksi Di sini yang kita hapus adalah yang selisih transaksi dari CS Halo Halo teman-teman Ini loh Kan angkanya ada yang ini Coren currency transaction tadi 28600 28600 dari mana Dari yang tapi kita transaksi tadi itu loh Itu kan nanti disini Ditaruhnya disini Nah disini nanti akan dihapus Terus di jurnal yang ke Ketiga Halo Ada yang ditanyakan Di jurnal ini Baru kemudian amortisasi patent Terus yang terakhir nanti ada jurnal Yang E ini Yang jurnal menghapus Utang-hutang Jadi si Indu kan berhutang ke anak Nah itu nanti dihapus Bahasa Yaskir Pajai yang itu Gampang Oke Mata Transaksi sudah selesai Jadi langkah awalnya tadi apa Kita membuat kertas kerja trans Transaksi atau kertas kerja penjabaran Apa ya Yang tadi dikali-kalikan Angka yang beda ini tadi loh Nah ini Dikalikan untuk aset pakai Apa Rate mana teman-teman Terus kemudian kalau Expans dan pendapatan pakai apa Average rate Sementara yang Equitas pakai historical Rate dan juga dividend Nah nanti akan selesai-selesinya muncul akan Muncul 28600 Nanti di jurnal di dua tempat ya Di metode equity-nya kita jurnal Dan juga nanti di translasi Di jurnal Apa namanya Eliminasi Itu nanti juga akan kita Jurnal Nah endingnya nanti seperti ini Ini yang tidak ada NCI Bagaimana kalau ada NCI-nya Yang ada NCI cuman disini Ini saya penuh Ajarin remusermen enggak ya Ini teman-teman Sementara remusermen enggak Saya ajarkan ya Ya kita cukup belajar Yang translasi Karena setelah saya Keluarnya soalnya itu Translasi aja Jadi kalau remusermen Diajarkan Nanti kalian Double loaded Jadinya Terlalu pusing Oke Jadi saya ajarkan Itu aja Ini jurnalnya Tadi ada disini ya Bu Iin juga membuat yang sama Tapi dia disini Pakai yang metode boss Yang metode equity Tadi sudah saya ajarkan ya Nah ini kalau ada NCI Ya ini kalau ada NCI Di bukunya Bu Iin Pekor dia membeli 90% Sahamnya S Ya Patah uang fungsionalnya Senilai 9 Apa namanya Dia membelinya seharga 229.500 Kursenya 1 dolar itu sama dengan 1 Local currency unit Ya Harganya 29 dolar ini ya Nah equity S Terlihat dari kapital stok Itu jumlahnya 1 juta LCU Sama 500 LCU Tidak ada selisih Oke Nah maka dalam menghitung Patah Nanti caranya adalah Kita tadi Membeli harganya berapa 229.500 dolar Kita 100% kan Ketemu berapa 255 Oke 255 Nah terus kemudian Kita berikan dengan Nilai wajar Si asetnya Anak tadi Tapi dalam bentuk Do Dular Paham ya Tadi disitu Ekuitasnya si anak Ada berapa 1 juta Dan juga berapa 500 Jadi setiap 500 Kita kalikan dengan Kursnya Kurs pada saat Pembelian tadi Ada berapa 0,15 Oke Kita kalikan 0,15 Akan ketemu Ya Akan ketemu Sebesar 225 Oke Dilewajarnya Adalah 225 dolar Maka akan ada Paten Sebesar 30.000 Dolar Ini Kayak ngelang yang tadi Biar tambah lancar Patennya 30 dolar Nah Kan patennya dalam dolar Sementara si anak Ada di Asing Nah jadi 30 dolar Kita Ubah lagi Menjadi Mata uang Asing Kita kalikan Kita bagi berapa 0,15 Akan ketemu Patennya Itu sama dengan Berapa 200.000 LJU Maka amortisasi patent ini Nanti yang kita jurnal Di jurnal Metode Equity juga Paham ya Itu adalah Menjadi 200.000 Dibagi 10 tahun Atau Pertahunnya berapa 20.000 LJU LJU kan Local currency unit Ini ibunya Masih Ngasih mata uang Ya udah Dipakai aja LJU Halo Yang ini paham Teman-teman Bisa dipaham ya Ini ya Nah Si anak Pada tahun itu juga Dia memiliki Nah Nah terus kita Jabarkan Kita transaksi Kita transaksi Dengan Untuk Aset Ya Untuk semua aset Dan juga Liabilitas Liabilitas ini ya Itu pakai apa Parent Rate Rate pada saat Tanggalnya Meraca Disini ada Anganya Rate-nya Pada tanggal Meraca Berapa 0,17 0,17 0,17 Nah Kasih dulu Anganya di Lembar Pertahunnya Translasinya Paham ya Nah Nah baru Untuk semua Kedan Dan juga Pendapatan Ini Itu pakai apa Rate Rata Rata Paham Nah Untuk Dividen Kebetulan Historical rate-nya Sama dengan Kursa rata-rata 0,16 Kita kalikan Disini ya 0,16 Nah Sementara Untuk Kavita Stock Itu Pada Agus Sisi Dia 0,15 Oke Kita kalikan 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 Akan ketemu Selisihnya Nanti ada di Kredit Berapa 3500 Oke Nah Terus kita Masukkan Hasil penjabaran Ini ke Worksheet Ya Langsung ditambahkan Worksheet Ya General Metode Equity-nya Nanti Tolong Dirancang Sendiri ya Seperti yang Tadi ya Tadi kan sudah Diajarkan Oh yaudah Nanti saya tuliskan Lagi Lagi Kasih Kita Lari Dulu Ke penjabaran Dulu ya Lari Ke penjabaran Ya Nanti akan Ketemu Ini Kita Taruh Sesuai Dengan Angka Yang ada Di sini Teman-teman Nah Nanti 3500 Ini Sama Nanti akan Kita taruh Di sini Aku meladuk Oji Oke Oke Jadi gunanya Transasi Untuk apa Ya ini Agar Angka ini Bisa kita Taruh Di Di sini Oke Sudah Jelas Sudah Jelas ya Makanan di Jurnal Eliminasinya Yang akan Kita Buat Nah ini Langsung aja Dari Translasi Ke Eliminasi Untuk Satu Investment In S Saya cari Nanti aja Maksudnya Biar jelas Runtutan Itu Oke Biar Dipahami Ini yang Maksud saya Maksudnya Kita akan Membuat Translasi Seperti ini Ya Translasi Yang pertama Eh Translasi Sorry Eliminasinya Itu adalah Eliminasinya Itu yang pertama Yang A Yang A Apa Yang kok Dibujuan Ilumkan Yang ini Ini ya Pakai yang ini Ya Ya Udah Saya terus Pakai yang ini Jaya Enggak Bapak Ya Maka Jumlah Yang A Nanti Apa Income From S Apa Dividend Dividend Terus Berikutnya Sama Pak Investment In S Jumlah yang pertama Terus Jumlah yang kedua Ini kan belum kita cari ya Income from S nya ya Kita Tosokin dulu aja ya Teman-teman ya Terus Berikutnya Jumlah yang kedua Yang di Menutup Apa namanya Investment In Invest Jadi Jurnalnya Apa Ada SC SC ya Yang dia pakai Terus kemudian ada RE Ini mungkin paten gak Paten Ada yang paten Sama yang kita kredit Apa Investment In S Dan juga Apa N MGI SC nya Akan kita Hapus Sebesar Serga betulnya Berapa disini Kali 150 Eh Anak mana SC nya Anak Ini kan 150 kan 150 RE nya berapa RE nya berapa Teman-teman Yang awal 75 Terus paten Kita menjelukkan Saldonya berapa Patennya Patennya tadi Hitungannya berapa 3 30 Ya 30 30 30 Ini Ini terlihat Lebih gampang Daripada yang awal Tadi Soalnya Saya harus Menjelaskan Asalnya Saldo In Conform Sama Investment In Investment In S nya Jadi berapa Yang kita kredit Saldo awal Sesuai saldo awal Berapa Investment Investment 29 500 Terus NCI nya Nanti akan muncul Berapa persen Tadi 10 Persen Ya Atau Berapa NCI nya 25 500 Ini Totalnya ini berapa 105 Ditambah 225 Ya Dibandingkan 10% 25 255 Ya Sudah sama Berikutnya ya Kita lakukan apa Amortisasi apa Eh disini NCI expand dulu Ibu nya Oke kita jurnal NCI Yang susah dulu ya Expense NCI expense Oke NCI expense Nanti disini Net income nya si anak Ada berapa Net income nya si anak Eh saya jurnal dulu ya Dividend Dividend pada NCI ya NCI expense Secara menghitungnya adalah NIN nya anak NIN nya anak Berapa 24 Iya kan Iya 20 ya Kok-kok lain sih Tadi 24 Ya Dikurangi dengan Amortisasi Paten Amortisasi Paten nya berapa Yang jurnal Yang ini 38 Eh yang Orang 3200 Iya kan 3200 Ini Dari mana 3200 Ya udah nanti Kita cari di bawah ya Pas amortisasi Paten ya 3200 Ya ini kita kalikan Berapa persen NCI berapa persen 10 Per persen Ini dikurangi Berapa 2800 2800 Dikalikan 10 persen Maka akan menjadi berapa 2080 Nah Berapa Mana tadi yang ganya Expansi Ini ya Bawahnya 2080 Oke Dividennya berapa Ini 600 600 Jadi NCI akan menambah berapa 480 Oke Terus Jurnal yang ke J Jurnal Amortisasi Paten Ini enggak Amortisasi patent Bukan yang Dia tulis Ya Amortisasi patent Ya Cuma Apa Expans Paten Pak 32000 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 itu dari mana 3200 itu adalah Tadi setiap tahun Patennya itu kita amortisasi berapa Tempatannya total ada 200.000 kan 10 tahun Berarti setiap tahun ada 20 L LCU Amortisasinya Kursnya Saat ini berapa Kursnya Kurs rata-rata ya Yang dipakai untuk Expansi kurs apa Kurs rata Rata Kurs rata-ratanya berapa 0,16 itu 0,6 16 Ini saya semua 0,16 Nah ini kalikan 0,16 20.000 dikali 0,16 berapa 2200 200 Nah Oke Berarti 20 Ini rumusnya nih ya 20 LCU 20.000 ya 20.000 LCU Dikalikan Berapa 0,16 0,16 Ini lebih mudah diupahami yang ini ya To the point ya Anak-anak Kalau maunya lihatnya Langsung berpast kerja gitu Kalau itu cepat Nah itu segini Masa saya nggak menjelaskan Income fromnya Dari mana Oke Yang E berarti jurnal apa Tadi sudah semua ya Berarti amortisasi Jurnal yang itu Yang E itu teman-teman Jurnal yang penyesuaian patent tadi itu loh Ya Jurnal yang ini Mana tadi Jurnal yang ini Oke Saldo investmentnya Itu diselesaikan dengan Silisi perhitungan patent tadi Ya kok saya tutup Oke Jadi kita akan menjurnal Itu mana Patentnya di debit ya Patent Kita debit berapa 3.800 3.800 Terus tutupnya Apalagi yang E Koci ya harusnya ya Sama apa ini Ancik ya AOC AOC AOCnya berapa 3.4.20 Bukan yang ini Tadi Bukan jurnal investment Teman-teman Maaf 3.4.20 Sama Yang terdiri Sisi-isirnya lagi Ada di Ancik Ini amortisasi patent Buat ini teman-teman ya Amortisasi patent Buat NCI 30 80 Nah Ini 3.80 Nah Ini Amortisasi patent Buat NCI teman-teman Oke Ini saya jelaskan Nanti dulu aja ya Terus yang F Yang F Yang F Yang F apa Yang belum ini AOG AOG Terus yang di credit Adalah Ancik Oh sudah AOG sama Ancik Berapa 30 50 Kita 1050 Kita 1050 Oke Oke Halo Halo Ini dari mana Yang ini 30 50 30 50 ini adalah Jatahnya OC nya Si NCI Jadi kan kita tadi Melakukan translasi Teman-teman Jadi kita tadi Melakukan translasi Hasil transasinya berapa Berapa Sisi transasinya tadi Muncul di kredit kan Muncul di kredit berapa 30 50 50 Terima Muncul di kredit 30 50 Maka ini Eh 3500 30500 500 Eh kok 20 30500 Ini nanti akan kita kalikan Ya Dengan jatahnya NCI Berapa persen 10 Persen Jadi Di kerja-kerja Eliminasi NCI Tadi juga Dikasih Nah karena keberdahan Di kredit Maka saldo NCI Akan bertambah 10 Persen Oke Bisa dibanding Lalu Bisa dibanding ya Nah Jadi AOG nya Kita kurangi Ini Karena AOG Ini kan Jadi tinggal 38 70 Ini adalah AOG nya kita Ini akan menjadi AOG nya si Induk saja Ini Oke Bisa dibanding Nah Sementara Nanti Makanya dikurangkan Tadak-tadak AOG nya Yang dimiliki Sama si NCI Di sini Dikurangkan Mana AOG nya Dikurangi Berapa 30 50 Saldo ini Menus biar Oh ditambah lagi Dengan 30 40 Ini yang berasal Dari penyesuaian Aten Oke Penyesuaian patennya Itu adalah Nah disini Buingnya Nggak Nggak nulis Oke Penyesuaian patennya Seperti ini Teman-teman Saldo paten kita Jadi kita hitung Seperti tadi Saldo awal paten Ada berapa Saldo awal paten Saldo patennya berapa kita 30 30 30 Ya 30 dolar ya Ini dalam dolar 30 dolar Terus berikutnya Kita kurangi dengan Amortisasi 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 Jadi berapa tadi Amortisasi nya berapa tadi 20 LCU Dikali berapa 200 Eh 20 ribu ya 20 ribu LCU LCU Dikali kan berapa 0,16 ya Ketemu berapa tadi 3.200 3.200 3.200 Oke Maka saldo Sebelum penyesuaian Berapa Jadi berapa 26 800 26 800 26 Berapa 800 800 Oke Selimunnya Sekian Nah terus kita Lakukan penyesuaian Ajaxmen Nah ini saldo Saldo setelah Penyesuaian Saldo akhir aja ya Saldo akhir Nah Saldo akhirnya Itu kan sama dengan Pakainya kan tadi sudah kita kurangi 20 ribu Maka saldonya tinggal berapa 200 Dikurangi 20 ribu berapa 180 ribu LCU Ya Dikalikan berapa Kurs Kurs Akhir Tahun Pakai current rate Current rate nya berapa 0,17 Jadi berapa saldo akhirnya harus ada berapa 3600 3600 Nah maka adjustment nya Saldo nya ini harus kita tambah berapa Katanya kan tadi sebelumnya 26800 Biar menjadi 3600 Kita tambah berapa Amin berapa 3800 3800 Oke Kita tambah 3800 ya Nah 3800 ini nanti akan kita jurnal di jurnal Eliminasi menjadi seperti ini Patennya kita tambah 3800 Kenapa ditambah Lihat penyesuaiannya Penyesuaian nambah atau kurang Nambah badan atau kurang Paten ini Halo Tambah ya Jadi nambah badan 3800 Oke jadi patennya nanti kita tambah 3800 Nanti akan menambah ke AOG Sebesar 3420 Dan NCI nya 3800 Ya Ini dari mana Ini yang menambah NCI Itu adalah sebesar berapa persen tadi 3800 3800 Dikalikan berapa 10 Nah selesinya nanti masuk ke NJI Jadi Mami Jadi jurnalnya menjadi seperti ini Kalau ada NGE Nah Ini untuk income from S Ini saya skip dulu ya Ya kalian sudah saya ajarin kan tadi Nyari income from S nya Caranya seperti apa kan Ini waktunya tidak cukup Kalau saya jelaskan sekarang Ya tadi yang penting Sudah saya ajarin Income from S itu Sumbernya ada di mana saja Oke Nanti saya susulkan berikutnya Nah Ada yang ditanyakan teman-teman Ini sudah eliminasi selesai Blah-blah-blah Dimasukkan Selesai Nah Kalau ini tadi Pak Tama Tode Equity Di sini saldonya Awalnya sudah ada ya Habisnya teman-teman Di sini sudah ada Akumulatet OJ nya Nanti ditambah yang WC di transaksi Terus ini eliminasinya Halo Yes Iya Pak Pasih bingung ya Pasih bingung ya Nanti step-step yang saya lakukan ini Coba tolong dipraktekan Kerjakan workbooknya Oke Yang dikerjakan soal nomor ini ya Ini pertolongan keempat kan kita Pertolongan keempat kan kita Pertolongan keempat Pertolongan keempat Pertolongan keempat Saya lempar ke Whatsapp Pertolongan keempat Pertolongan keempat Pertolongan keempat Pertolongan keempat